Halo, selamat datang kembali ke channel kami. Kali ini kita akan belajar mengenai bagian 2. Jadi kali ini kita akan belajar tentang hewan berkaki 4, bagian kedua. Oke, mari kita simak video ini. Give the name of this animal. Tebak nama hewan ini. Red Panda Panda Merah Panda merah memiliki bulu tebal, berwarna merah kecoklatan, dan berkaki hitam. Panda merah ini biasanya aktif pada waktu pagi dan senja hari. Kalau di siang hari, mereka biasanya tidur dan bersirahat di dalam pohon. Adapun, makanan utama dari panda merah adalah bambu. Termasuk aneka buah-buahan, akar-akaran, rumput, peri, juga tuahan lain. Biasanya, panda merah melahirkan 2 ekor anak panda. Anak-anak panda ini biasanya buta waktu dilahirkan. Mereka baru mulai dapat melihat setelah berumur 3 minggu. 2. 3. 2. 7. 7. 8. 8. Panther, Black Panther, Macan Kumbang Teman-teman tahu nggak sebenarnya macan kumbang itu satu spesies dengan jaguar dan macan tutul, tapi karena adanya pigment melanistik yang melepapkan kulitnya menjadi hitam. Macan kumbang ini aktif memburu mangsa di malam hari, apalagi tubuhnya yang berwarna hitam membuat dirinya itu tidak terlihat dalam kegelapan. Menariknya, hewan ini dapat memanjat di pohon yang tinggi dengan cepat. Gives the name of this animal. Tebak nama hewan ini. Alpaka Alpaka Alpaka, hewan yang lucu dan unik. Hewan ini sama menariknya dengan rumba karena memiliki bulunya yang lembut dan tebal, sehingga banyak orang yang menyukai hewan ini. Ada sekitar 22 jenis warna bulu yang dimiliki alpaka. Misalnya ada yang warna putih, hitam, krim, coklat, juga aku-aku. Meskipun berasal dari pegunungan Andes, kewan ini sudah dikembangkan di Australia, Amerika, juga Inggris. Umumnya alpaka digunakan untuk diambil dulunya, bukan untuk hewan pengangkut. Gives the name of this animal. Tebak nama hewan ini. Gerenuk 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 Ya, benar. Hewan ini tergolong kategori antelope. Nah, antelope itu apa? Itu semacam kelompok hewan menyusui yang mirip kambing dan berkerabat dengan rusai bulu. Nah, Gerenuk ini masih asing terdengar di kalangan orang Indonesia. Karena memang habitatnya bukan di Indonesia, tapi mereka berasal dari Kenya. Yang juga tersebar di Somalia, Ethiopia, Tanzania, juga Uganda. Nah, Gerenuk ini mendapatkan julukan jerapah mini dari Kenya. Makanannya apa? Dia biasanya makan rumput sebagaimana kijang pada umumnya. Dan mereka biasanya juga makan berdaunan dengan cara memanjat ranting dan berdiri dengan berdua kakinya. Gives the name of this animal. Tebak nama hewan ini. Horse Horse Kuda Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan hewan satu ini, kan? Ya, benar. Ini adalah kuda. Hewannya biasa buat menarik di leman itu. Sejak dulu, kuda memang sudah digunakan untuk hewan peliharaan yang berfungsi sebagai pengangkut. Nah, oleh karena itu, kuda sudah terbiasa untuk ditunggangi oleh manusia. Tapi, pada beberapa daerah, kuda digunakan sebagai sumber makanan. Fakta menarik dari kuda apa ya, teman-teman? Jadi, kuda itu bisa tidur sambil berdiri lho. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap sayangnya kesehatan dan makanan yang terasur ya, teman-teman. Selain itu, mari kita sayangi binatang di sekitar kita. Karena binatang-binatang itu merupakan ciptaan dari Tuhan. Do you enjoy this video? Let's support us in making the other videos about animals with your likes, comments, and subscribe. Thank you.